Dewa pertama kali dibentuk pada tahun 1986 oleh 4 orang siswa SMP Negeri 6 Surabaya. Nama Dewa merupakan akronim dari nama mereka berempat, yaitu Dhani Aman, Erwin Trasetya, Wawan Juni Arso, dan Andra Junaidi. Mereka memiliki markas tempat berlatih di rumah Wawan di Jalan Dharma Wangsa Dalam, selatan nomor 7 yang terletak di komplek Universitas Air Langga. Dewa yang awalnya muncul dengan musik yang lebih pop, kemudian berubah Haluan menjadi jazz setelah Erwin memperkenalkan musik jazz ke grup ini. Wawan yang merupakan penggemar berat musik rock kemudian memutuskan keluar pada tahun 1988 dan bergabung dengan Outsider yang antara lain beranggotakan Ari Lasso. Posisi Wawan kemudian digantikan oleh Salman dan nama Dewa pun diubah menjadi Downbeat yang diambil dari nama majalah jazz terbitat Amerika Serikat. Di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya, nama Downbeat waktu itu cukup terkenal, terutama setelah berhasil merajai panggung festival. Sebut saja festival jazz remaja sejawa timur. Juara satu festival band SMA 90, atau juara dua jarum super fiesta musik. Ketika nama Slang berkibar, Wawan kembali dipanggil untuk menghidupkan Dewa dengan mengajak pula Ari Lasso. Nama Downbeat pun berubah menjadi Dewa 19. Faktanya nih So, karena waktu itu rata-rata usia personilnya 19 tahun. Kala itu Dewa 19 hadir dan campur adukan raga musik jadi satu, pop, rock, bahkan jazz. Sehingga melahirkan alternatif baru bagi hasanah musik di Indonesia saat itu. Salah seorang teman musik aswawan yang benar-benar harum ternyata tertarik pada konsep tersebut dan menawarkan investasi sebesar 10 juta untuk memodali teman-temannya membuat master rekaman. 10 juta tahun segitu memang besar guys. Karena di Surabaya tidak ada studio yang memenuhi syarat, mereka terpaksa pergi hijrah ke Jakarta meskipun dengan modal pas-pasan. Tahun 1992 sampai 1994, album perdana dan kesuksesan awal. Dewa 19 menyelesaikan pembuatan master album perdana mereka di Jakarta. Setelah itu, Andra, Ari, Erwin, dan Wawan kembali ke Surabaya. Sementara Ahmad Dhani tetap di Jakarta untuk mencari label rekaman yang bersedia mengobirkan lagu mereka. Dhani kemudian berkeliaran di penjuru kota Jakarta dari satu perusahaan rekaman, satu ke perusahaan rekaman lain menggunakan bus kota. Awalnya banyak perusahaan rekaman yang menolak mereka karena menganggap lagu mereka kurang menjual. Jalan cerita ini sama halnya seperti wali band yang pernah kita bahas sebelumnya di channel ini. Akhirnya, master rekaman Dewa 19 pun dilirik oleh Jan Juna dari Tim Record yang pernah sukses melanjutkan KVR Project. Pada tahun 1992, Dewa meluncurkan album pertamanya yang bertajuk Dewa 19. Diluar dugaan album perdana mereka meledak dan laris di fasalan. Sehingga Tim Record yang notamin merupakan label kecil terpaksa meminta Aquarius Music Indo untuk mengambil alih produksi album ini. Album ini melahirkan single BASF Award 1993. Nama Dewa 19 pun bisa ketika melanjut di Blatika Musik Indonesia. Melalui album ini, Dewa 19 berhasil menyambat dua penghargaan. Pada tahun 1994, Dewa 19 merilis album kedua mereka yang berjudul Format Masa Depan. Di tengah penggarapan album ini, Wawan hengkang dari Dewa 19 dan kemudian digantikan sementara oleh pemain pembantu bererek. Sekarang drummer di ada band. Terhitung sejak tanggal 24 September 1994, Aquarius Music Indo resmi menjadi label Dewa 19. Album ini melahirkan single berjudul Aku milikmu dan tak akan ada cinta yang lain. 1995 sampai 1997 Terbaik, Terbaik dan Pandawa 5. Pada tahun 1995, Dewa merilis album bertajuk Terbaik, Terbaik. Banyak pengamat musik meyakini bahwa inilah album terbaik yang pernah dibuat Dewa 19 yang mengukuhkan mereka sebagai salah satu grup band besar terkerhat di Indonesia. Majalah Rolling Stone edisi Desember 2007 menempatkan album ini di posisi 26 dalam daftar 150 album Indonesia Terbaik. Album ini melanjutkan hit single berjudul Cukup Siti Nurbaya. Satu hati kita semestinya dan lagu Balad mencintakan menguang-uang kembali. Album termaik terbaik telah sukses terjual sebanyak 500 yang keping di Indonesia. Sejak album ini pula, Dewa 19 mulai menggunakan istilah Baladewa untuk menyebut para penggemar paratiknya. Album keempat Dewa 19 yang berjudul Pandawa 5. Diri pada tahun 1997, lagi-lagi mendapat banyak penghargaan bergensi lainnya. Sukses terjual lebih dari 800 ribu keping dan mendapat sertifikat 5 kali latino. Pada tanggal 4 Juni 1998, Wong Aksan resmi dikeluarkan dari Dewa 19 akibat permainannya yang terlalu ketal dengan corak yes. Ia digantikan oleh Bimo Solakso memantan akota netral. Tak lama kemudian Bimo keluar dari grup ini dan bergabung dengan baby untuk membentuk grup Romeo. Dewa 19 juga menghadapi masa akibat dua personilnya, yaitu Ari Lakso dan Erwin Prasetya mengalami ketanggantungan berat narkoba. Selain menghancurkan kehidupan pribadi mereka, narkoba juga melumpuhkan seluruh aktivitas Dewa 19. Berbagai tawaran mangung terpaksa ditolak dan dibatalkan karena sering pada saat mangung, Ari tampil dengan kondisi yang memprihatinkan. Abung kelima Dewa 19 tidak pernah sasai dikara akibat jadwal rekaman yang sering ditunda. Perlahan mulai timbul konflik di tubuh Dewa 19. Tak kunjung membaik melihat kondisi Ari Lakso semakin mengkhawatirkan. Dengan terpaksa ia dikeluarkan secara halus dari posisi vokalis Dewa 19. Pada tahun 1999, Dewa merilis album The Best of Dewa 19 yang berisi karya karya terbaiknya semasa Ari Lakso menjadi vokalis. Album ini memuat dua lagu baru yaitu Elang dan Persembahan dari Surga. Album ini kembali meraih susu miskin tanpa sepotong promosi apapun. Setelah perilisan album ini Dewa 19 resmi hanya tinggal dua orang tersebut saja. Once yang berkenalan dengan Dhani di tahun 1997 direkrut menjadi vokalis baru Dewa 19 menggantikan Ari Lakso. Once kemudian juga mengajak temannya Tio bergabung dengan Dewa 19 untuk mengisi posisi drummer yang kosong tahun 2000 dan 2002. Puncak Kesuksesan Setelah sekian lama panggung dari Belantika Musik Indonesia akhirnya pada tanggal 30 April tahun 2000, Dewa tampil secara perdana dengan formasi baru yaitu Ahmad Dhani, Andra, Junaidi, Once, dan Tio. Kali ini Dewa 19 hadir dengan nama Dewa saja tanpa embel-embel 19. Pada tahun 2000 Dewa merilis album kelilingnya yang bertajuk Bintang 5. Awalnya banyak yang pesimis dengan formasi Dewa saat itu. Namun ternyata album Bintang 5 justru meledak di pasaran bahkan menjadi album tersukses sepanjang karir Dewa. Dari 11 materi lagu di album tersebut, 6 diantaranya menjadi lagu favorit anak-anak muda di seantero tanah air. Yaitu Roman Pijisar, Duas Joli, Risalah Hati, Separuh Nafas, Cemburu, dan Lagu Cinta adalah lagu-lagu yang banyak direquest di radio-radio terkemuka di Indonesia. Dengan memadakan tur di 36 kota untuk mempromosikan album ini sekaligus memperkenalkan formasi baru mereka. Dan melalui album ini, Dewa menyambat 3 penghargaan dan album terbaik. Bintang 5 sukses terjual lebih dari 1,7 juta keping. Dan merupakan salah satu album terlaluis di Indonesia. Total penjualan album ini asli dan bajakan diperkirakan menjadi 9 juta keping. Wow! Erwin Rasiti yang telah sembuh total dari narkoba kembali bergabung dengan Dewa. Album ke-6, Cinta Yalah Cinta, dirilis pada tanggal 5 April 2002. Album ini awalnya akan menjadi judul Indra ke-6. Namun hanya karena pertimbangan pasarti oleh bangung gantinya menjadi Cinta Yalah Cinta. Album ini pun kembali mendulang sukses. Sebelum resmi dirilis di pasaran, album ini bahkan telah laris sebanyak 200 juta keping. Dan total penjualan album ini telah mencapai lebih 1,4 juta keping. Dan lagi-lagi mendapat penghargaan. Di tengah kesuksesan yang diraihnya, Dewa tersandung masalah pelanggaran hak cipta. Lagu berjudul Arjuna Mencari Cinta digungkat oleh Yudhis Tira A.N.M. Masyarni. Selaku penulis Nobel dengan judul yang sama. Dewa dianggap menjiplak judul Nobel. Arjuna Mencari Cinta tanpa konfirmasi dengan si penulis. Meskipun awalnya sempat bersikukuh tidak bersalah, Dewa akhirnya bersedia berdamai dengan mengganti judul lagunya menjadi Arjuna saja. Yaitu Arjuna. Pada tahun yang sama, Dewa mereka melakukan berjudul juara sejati untuk menjadi tem song resmi Piala Dunia 2002 di Indonesia. Yang disiarkan oleh RGTI yukala itu. Meskipun awalnya bukan untuk tujuan komersial, lagu ini kemudian dirilis dalam kompilasi bertajuk N.U.R.O. Pada tanggal 1 Juli 2002, Erwin Prasetya kembali dikeluarkan dari Dewa oleh IH Manajemen untuk selama-lamanya. Yang kemudian digantikan oleh Yuki Sampurna yang merupakan mantan basis The Group. Tahun 2003 dan tahun 2006. Laskar Cinta, Republik Cinta dan Upaya Go International.